Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan wali kota Bandung Dada Rosada yang terjerat kasus dugaan suap terhadap Hakim Setia Budi Tejo Cahyono dalam penanganan perkara di pengadilan negeri Bandung terkait korupsi dana bansos. Dada ditahan usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK selama 8 jam Senin 19 Agustus 2013. Juru bicara KPK Johan Budi mengatakan Dada akan ditahan di Rutan Cipinang, Jakarta Timur selama 20 hari. Abidin, kuasa hukum Dada Rosada mengatakan rencana penahanan usai pemeriksaan ini sebenarnya sudah dibaca oleh kliennya. Menurutnya, Dada menyatakan siap untuk menjalani penahanan dan siap juga menyampaikan apapun keterangan yang dibutuhkan penyidik terkait kasus ini. Bang, dalam dakwaannya si Hakim Setia Budi kemarin itu kan ada Hakim lain yang dianggap menerima uang itu. Nah, Pak Dada bersedia kooperatif untuk memberikan siapa sih sebenarnya Hakim lain yang diberikan uang itu? Jadi, saya pengasarnya Pak Dada, kebetulan setiap konsul tidak pernah ada muncul itu. Jadi selalu yang minta uang itu Pak Toto ya, dengan berbagai cara gitu kan. Gitu aja. Gak, artinya kalau Pak Dada nanti diminta keterangan soal siapa saja yang dikasih uang selain Pak Setia Budi itu gimana? Pak Dada itu tidak pernah beri uang kepada siapapun. Yang beri uang itu kan faktanya Pak Heri ya. Nah, itu kepandasi apa kan Pak Dada gak tahu. Sebelumnya, Dada Rosada ditetapkan KPK sebagai tersangka sejak akhir Juni 2013 dan melanggar Pasal 6 Ayat 1 atau Pasal 5 Ayat 1 atau Pasal 13 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jumto Pasal 55 Ayat 1 KUAP. Dari Jakarta Selatan, Julian Saputra, Poskota TV melaporkan. Pemberantasan tindak pidana korupsi Jumto Pasal 5 Ayat 1 atau Pasal 5 Ayat 1. Pemberantasan tindak pidana korupsi Jumto Pasal 5 Ayat 1. Pemberantasan tindak pidana korupsi Jumto Pasal 5 Ayat 1.